Perjalanan dakwah Habib Abdullah dengan jarak tempuh 2 jam Sungai Musi, Palembang bersama Habib Faik Barakbah beserta santri dan rombokan dilanjutkan menjadi seti malam hari dengan naik spin jarak tempuh 2 jam Perjuangannya karena kecintaan kepada umat Nabi Muhammad dan kerinduannya kepada Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Begitulah cinta Habib Abdullah Asad mencintai tanpa sara dia berdoa menangis mengharapkan safaan kepada umat dari Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Perjalanan itu begitu melelahkan melewati kota melintasi dua kabupaten untuk bertemu dengan umat Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam tetapi senyuman kajian agama yang beliau sampaikan kepada seluruh Jumaat dengan harapan mereka semakin cinta kepada baginda Nabi dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitulah para kekasih Allah Jumat